Terima kasih Terima kasih Terima kasih Engkau Tuhan Yang besar dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kresus Kami siap diberkati oleh firman Tuhan Haleluya Yang berjaya katakan bersama dengan saya Dan dekat kemuliaan Dan ayat yang ketiga kedua Firman Tuhan berkata Dan ketika mereka sudah berdoa Goyanglah tempat mereka berkumpul itu Dan mereka semua peduli dengan roh kudus Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani Ada pun kumpulan orang yang telah percaya itu Mereka sehati dan sejiwa Dan tidak seorang pun yang berkata Bahwa sesuatu dari kepunyaan mereka adalah miliknya sendiri Tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama Puji Tuhan yang berbahagia adalah kita mendengar firman Dan menyimpan dalam hidup kita sehari-hari Saya baca dalam sebuah buku Menceritakan seorang dokter yang namanya Rendon Bid Meneliti 393 pasien Yang punya masalah dengan jantungnya 393 pasien koroner Di sebuah rumah sakit di San Francisco, Amerika Sikat Dokter ini sebenarnya sudah meneliti Apakah orang-orang yang disebut pasir penyakit jantung ini Kalau didoain ada efeknya enggak Ada pengaruhnya enggak Ternyata dari 393 pasien yang didoakan oleh sebuah person doa Yang nama-nama pasien ini cuma dikasih nama depannya Enggak pakai nama belakang Yang person doa ini terdiri dari beberapa gereja Setelah pasien-pasien ini didoakan Ternyata pasien ini membutuhkan lebih sedikit antibiotik Cairan di paru-paru lebih sedikit Tidak membutuhkan saluran udara buatan Dan lebih sedikit yang meninggal Kesimpulannya apa? Doa itu ngefek Yang diletik ini bukan pendeta Kalau pendeta jangan-jangan dimanipulasi pak Enggak, itu dokter Dan yang meneliti ini seorang dokter yang mungkin sudah punya pengalaman Dalam mengobati pasien berkali-kali Ada buku lain lagi Ini yang saya baca Dari seorang yang namanya Larry Dossi MP Bukunya berjudul dalam bahasa Inggris Healing Words Kata-kata yang menyembuhkan Dia mengatakan begini Ini dokter Dia berkuat oleh bukti-bukti ilmiah Ternyata kekuatan doa Kesadaran dan hal-hal yang bersifat spiritual Sama vital dan validnya Dibandingkan dengan obat dan pembendahan Yang ngomong nih dokter Jadi dokter Larry Dossi mengatakan Bahwa yang namanya doa itu Punya kekuatan yang luar biasa Untuk menyembuhkan Dan di penting dan ilmiah ini Larry Dossi mau mengatakan Nanti Kalau orang pergi ke dokter Untuk mendapatkan perawatan Dokter akan tulis resep tambahan Doa kuasa Seminggu tiga kali Didoain pendeta tiap hari Itu salah satu resepnya nanti Semua pernikahan lain Obat doa itu Bisa membuat orang panjang umur Riset yang panjang selama 8-10 tahun Terhadap kurang lebih 2.700 orang Robinson Madness Membuktikan Bahwa angka kematian Pada kelompok yang rajin berdoa Atau beribadah Lebih rendah dibanding dengan kelompok Yang tidak rajin berdoa dan beribadah Jadi orang yang suka berdoa Orang yang suka beribadah Umurnya lebih panjang Beratuh sedaran Kenapa? Karena kalau orang itu mau ibadah hari minggu Ya biasa Tapi kalau orang mau ibadah Tengah minggu Itu luar biasa Kenapa? Karena kalau kita tengah minggu Kan kita BP7 Pagi-pagi pulang ke tempat Penghasilan pervasa Pada pegel-pegel Iya Lagi di daerah depan sini nih Macet ini luar biasa Karena saya ini pelayanan dulu Pertahun-tahun sosial di daerah pedesaan Kalau di daerah pedesaan tuh Orang kalau ibadah Kagak pernah nanya tuh Cuma saya Pak Amos Mas Amos Ini di daerah desa Mas Amos Yang khotbah siapa di daerah depan? Kagak pernah nanya Kenapa? Udah tau yang khotbah Pokoknya apapun yang terjadi Datuk ibadah Kalau Jemaat Jakarta kan Terakhir Yang sedikit Jemaat sedikit Nih ya Telepon pendetanya Pak Pendeta Walaupun saya jasmani Saya tidak hadir Tapi roh saya Hadir di kakiannya Pasti ya Jemaatnya sakit Dibalas lagi soal pendeta Oh Jemaat Walaupun aku tidak hadir Saya jasmani di rumah sakit Roku Hadir di rumah sakit Ini namanya Jemaat roh getayangan Yang namanya Keduaan rohannya Punya pengaruh Buat hidup jasmani Jadi kalau orang mengatakan Yang namanya Doa Ibadah Tidak ada pengaruhnya Siapa bilang Riset ilmiah sudah memuktikan Sebenarnya sih Buah saya Tidak perlu tuh Riset-riset begini Karena saya baca dalam akitab Doa itu menghasilkan mujizat Ini di kisah parasul Saya ambil aja nih Yang langsung ya Saya baca dalam kisah rasul Pasal 2 Ketika para murid berdoa Terjadi mujizat Metakosta Semua gerakan rohani Dimulai dengan doa Kalau gereja itu Tidak suka berdoa Tidak ada gerakan rohani Dan lo maaf Terus lang Kalau diumumkan Kebaktian doa Tidak ramai Tapi kalau diumumkan Kebaktian Kebaktian doa rohani Bersama dengan artis-artis Ibu kota Rame Karena saya pernah Kota yang nyanyi Rutsaha Nayak Rutsaha Nayak Harusnya Rutsaha Nayak Rutsaha Nayak Kelas itu Kemarin Saya ke kampung Di Ambul Rutsaha Nayak Nyanyi Haji Jumat Saya kotba Ada yang maju Saya kebaktian Panyakan tangan-tangan Minta tanda tangan dari Artus, jangan tetap Padahal saya yang kondok Ada yang minta tanda tangan Masa saya lewat, ada yang mandi juga Om, minta tanda tangan, om Eh, ada juga Buat tugas sekolah, om Tugas sekolah, ya Jadi ada yang kita sebut Suara-suara mujizat terjadi ketika orang berjumpa di doa Banyak terus berdoa Orang ngumpul, orang ngumpul berjalan Para riakan yang didoakan Penuh roh kudus, penuh hikmat Salah satunya nama Filipus Mengadakan tanda aja pujisan di Samaria Paulus yang silas berdoa Pintu penyerah terbuka, Paulus berdoa Ayah Publius, orang membesar Bilai, diseguhkan Tuhan yang mencari Saya ngajar di sementer-menter Petangguran, gak jauh dari sini Pakai jalur di depan nih familiar buat saya Karena rumah saya di BSD Jadi kalau bisa ngajar, perlu lihat Saya punya mahasiswa saya di sekolah teologi ya Kalau mau suruh punya gelar, SH, MAMD, MTH, PHD, BPD Bikulangkot, Basbemunorel, MRT Suruh kuasai bahasa Yunani, bahasa Ibrani Teologi yang dalam-dalam Sampai saudara ngomong jemaat, udah gak ngerti lagi tuh Gara-gara saudara sekolah teologi Karena saudara pas khutbah udah pake bahasa Yunani Sudah saudara Yesus yang dalam lokus Satang dalam dunia, dalam kosmos Mengajukan Iblis itu dia bolos Bencim-bencim negeri dia siapa yang bolos? Bencim-bencim negeri dia siapa yang bolos? Inggris itu bahasa Yunani dia bolos Ini yang suka bolos sama Iblis Bencim-bencim negeri dia baksa doa Baksa doa Ini basicnya, kehidupan doa Mungkin saudara kalau denger saya punya kotban tentang cara doa Ya ada doa lagi Ada bahasa Pak Pendeta Dari kecil gue biar di kotban gini Saya selalu percaya rumus kehidupan A ditambah B sama dengan C Kenapa kita harus berdoa? Karena hidup kita saudara yang namanya Activating event, pengalaman dalam hidup, kejadian dalam hidup Itu kita gak pernah duka Teman saya pengusaha ngomong gini Pak Amos Kita gak pernah nyangka Dolar bisa nyentuh 12 ribu, kita gak nyangka Kalau tahu dolar nyentuh 12 ribu Uang-anggung hutang banyak-banyak Di luar negeri masalah hutang ini Gak ada yang nyangka juga Seorang istri berkata Pak dulu waktu saya menikah Saya gak nyangka Buat suami saya ternyata Di kemudian hari Ngomongnya gak jelas Maksudnya apa Bu? Ternyata suami saya Ternyata suami saya kalau ngomong cuman Ha! 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 Ada orang tua yang Saya doakan kena anak yang narkoba Apa? Saya gak nyangka anak saya Guru pinter juara kelas bisa kena narkoba Itu A Pengalaman hidup kita Kita gak tahu Apa yang terjadi dalam hidup Apa yang Tuhan inginkan Apa yang kita bisa alami dalam hidup Kita gak bisa duga Gak tahu Gak tahu Maka emosinya Hari-hari yang kita lalui Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan Amen Lo boleh baca dalam Statistik di internet Di negara maju Orang yang bunuh diri makin banyak Kenapa? Karena mereka kaget China punya cadangan divisa terbesar di dunia Tapi saya baca di internet Angka bunuh diri di Tiongkok Makin tinggi Kenapa? Karena mereka pikir Kalau udah punya cienflus Hidup akan lebih bahagia No way Gak Jadi A Kita sustera Kalau kita mau mendapatkan hasil akhir Yaitu C Consequence B nya mesti ada Keyakinan dalam hidup Dan saya mau bilang Orang yang berdoa Adalah orang yang punya keyakinan Amin Bahwa Tuhan yang kita sembang luar biasa Yang saya berikan kemuliaan Bahwa Tuhan yang kita puji Tuhan Alhamdulillah Gimana sih caranya berdoa Menurut firman Tuhan Yang pertama Harus berdoa dalam unity Dalam kesehatian Dalam ayat 31 kita baca Ketika mereka berdoa Ada sesuatu yang luar biasa Ada yang disebut dengan kuasa roh kudus Yang membunuhi mereka Makanya saya katakan tadi Gerakan rohani itu selalu terjadi Ketika orang percaya berdoa Karena Saya baca dalam kisah rasul Tiap kali orang percaya berdoa Mereka diberi roh kudus Dan ketika mereka diberi roh kudus Mereka beritakan firman Tuhan Dengan berani Ada gerakan rohani yang terjadi Tapi ayat 32 ini Sudah-sudah Yang menjadi penopangnya Kita kalau baca Alkitab dalam bahasa Indonesia Kan ada perikopnya Tapi kalau dalam Alkitab bahasa Inggris Alkitab bahasa Yunaninya Bahasa aslinya Sebenarnya Perikopnya gak ada Nyambung Jadi ayat 31 sama 32 Itu sebenarnya nyambung Cuma Lembaga Alkitab Indonesia Mempermudah kita Untuk baca Alkitab Dipisahin gitu kan Sebenarnya nyambung Jadi ayat 31 sama 32 Itu nyambung Dan ayat 32 mengatakan Ada pun kumpulan orang Yang terpercaya itu Mereka sehati Dan sejiwa Waktu mereka Suasalah menunggu janji Bapak Dikatakan dalam Kisah 1 ayat 14 Ada kesehatian dalam doa Mereka selalu bertekun Dengan sehati dalam doa Bersama-sama Menurut penelitian Kalau 2 ekor kuda Menarik beban bersama Sama-sama tarik beban Itu 2 ekor kuda Kekuatannya jadi luar biasa Kalau pohon-pohon ditanam Berdekatan Itu jauh lebih subur Kalau lidi Dikat jadi satu Susah dipatahin Kita udah punya pepatah Bersatu kita teguh Bercerai Jangan kawin lagi loh Itu lebih bersih tuh Bercerai kita runtuh Saya udah masa ngomong banyak-banyak Dan ini yang disebut bahasa kerennya Itu sinergi Menggabungkan kekuatan Dalam kesatuan Makanya kita berkata dalam Filipi 2 yang kedua Kita harus sehatis sepikir Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan Harus ada unity dalam gereja Gereja itu hancur Bukan karena ada kelompok luar yang menghancurkan gereja Tidak ada Saya baca sejarah gereja Gereja itu 300 tahun Sejak jaman Kaisar Nero Sampai jaman Kaisar Konstantin Tahun 331 Gereja pengalami yang niaya 300 tahun Tidak ada tuh yang lebih gereja hancur Tidak ada Mau cetung, kau mau cetung Aku punya restoran babo di kelompok tadi Dalam waktu 6 bulan Tutup 1500 sempat ibadah Waktu bikin revolusi kemudian di Tiongkok 1500 sempat ibadah Yang bagian besar tuh gereja Saya mau tanya sebelumnya Nanti saya kasih kesaksiannya Gereja bubar di Tiongkok? Enggak Gereja bubarnya dimana? Di Eropa Gereja tutup dimana? Di Belanda Gedung gereja dijual dimana? Di Inggris Gereja sepi dimana? Di Perancis Gereja udah gak diminasi lagi Dimana? Di Jerman Kenapa? Karena gereja terkotak-kotak dalam denominasi Denominasi Mohon maaf Saya pernah denang di GKI loh Saya pendeta GBI Saya ditabiskan jadi pendeta penuh tahun 1994 Ya Jadi Jadi Saya tebal sampai tipis begini Tapi tahun depan 20 tahun Saya ditabiskan jadi pendeta penuh Jadi pendeta muda tahun 1991 Waktu itu di PDM Pendeta muda Mudah marah Mudah disini Mudah disini M Pendeta kegadian PDT Pendeta tua Ya Tuhan darah tinggi marah-marah besar Tidak terasa lu Itu itu Ih Pendeta penuh 10 tahun Jadi pendeta penuh Jadi saya menang di GKI Di 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 Dan Maka Bahwa Maka Mereka Mereka Bisa Mereka Si Mereka Bisa Dipesun-pesun Kota apa yang boleh, cuma satu dengan Pak Saro, dipesen-pesen dengan undang Hanya Pak Saro cuma itu doang, Pak Oh ya, tenang aja Tapi kan lebih cepat saya boleh, cuma dia harus di maik aja gitu Mas Mas saya duduk, tanda tanya ke masak-masaknya, langsung tanda Mas, teologinya apa? Oh, mustahilnya teologi Aliran mana? Tapi saya bilang, aliran Cimand Bisa kan kalo ketemu orang Katolik, GKI, saudara yang Batak ketemu AKB Atau orang AKBP yang tau saudara di GBI, udah lain lagi Ah, kau sudah GBI ya? Iya Eh, dari temen-temen Tengah itu ya? Gitu ya Karena disitu ada AKBP Gereja itu buat saya, saudara-saudara Saya tidak andi dengan denominasi Tapi baca di Alkitab Apa sih artinya gereja? Gereja dari kata Indonesia Ekklesia dari kata X dan Kaleo X itu keluar dari Kaleo dipanggil Jadi gereja adalah orang-orang yang dipanggil Keluar dari kegelaman kepada terang yang ajaib Makanya kita disebut sebagai anak-anak terang Amin? Saya tidak peduli Dia mau orang Katolik Dia mau orang GKI Dia mau HKBP Dia mau GPP Dia mau GPGP GP telah menyalahkan Saya ketemu orang GKI di pusat gua bahasa roh Pak, nggak salah nih Pak Iya Pak Saya Gimana ya Pak Pengalamannya gini Kenapa? Gereja itu orang-orang percaya Tuhan Kristus Amin Gereja mau mengalami revival Atau ada unity Amin Ini ada visi Yang Tuhan tambahkan selama 25 tahun Puja penyembahan Ada doa Doa puja penyembahan Ditambahin lagi Dalam unity Ditambahin lagi Siang dan malam Kenapa? Karena itulah kunci gerakan Tuhan Amin Semoga secontoh ekstrim Saya dua kali ke gereja ini Gereja katanya terlalu mahal di dunia waktu dibangun Nama pendetanya Robert Schuller Crystal Catherer Church Itu gereja Katanya dari kaca kristal Waktu dibangun Saya baca bukunya Hampir semua bukunya Louis Schuller yang bahasa disini saya baca Waktu dibangun Satu T Bukan M M itu ember D Dia itu tongkat Saya tahun 92 Sekolah ke Amerika Disambut oleh pendeta GB di sana Pendeta Esrom Lempau Mas Besok saya mau ajak Yang mesti lihat Kereja Robert Schuller Wah Luar biasa Ya oke Oke om Siap om Saya masuk ke gereja ini Sampai beli souvenirnya Sampai hari ini masih ada di kulkas rumah saya itu Aduh 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 Itu Mesti turun orang Dari helikopter Jadi Orang di helikopter Mesti turun Tent Karena apa Karena kalo manjat dari bawah Bahasa Perancis sih ngerosot Hahahaha Kristal Kristal Orang Indonesia yang di California ngomong gereja kata Si gereja kristal Ini Kristal Catholic Church Saya boleh ketik Nama gereja itu Di Youtube Baca Nonton Itu gereja 7 tahun lalu Apa masalahnya? Bukan karena mereka Suha sederhan Ya Istilah yang gak punya iman lagi Tuhan Ketika Robenergul mulai serahkan pelayanan kepada anaknya dan mantunya Anak dan mantunya rantau rustu Ini masalahnya Karena gak ada yuniti Doanya Enggak ada yang namanya hatilah Tuhan Kenapa? Saya bisa buka banyak ayat dalam ahritab Satu ayat-satunya yang saya inget dalam ahritas 8 Tuhan itu bilang gini Jika engkau membawa persembahan Dan mengingat sesuatu dalam hatimu Terhadap saudaramu Tuhan bilang apa? Tuhan Yesus Tindakanlah persembahanmu Berdamailah dengan orang itu Kembali lagi baru-baru persembahan Apa artinya itu? Kita boleh bawa persembahan kepada Tuhan Kita boleh puji Tuhan dengan luar biasa Kita boleh nyanyi sampai lagu Tapi kalau ada kepahitan Hati gak enak sama lain Sebelum saya menikah Boleh sharing dikit ya Bapak Ibu ya Mungkin pernikahan Bapak Ibu Jauh lebih lama daripada saya Karena saya masih muti-mutus Saya benar-benar I'm 29th of my age Saya kan background-nya dari muda sosial Memang menurut Pani jadi hamba Tuhan Jadi saya tamat esema Waktu tamat esema Saya bertobat di matuhan Penuh roh kudus Penuh rohani saya Pendeta al-Asiaan Dan penuh salva Waktu itu Dapat suara Tuhan Saya terpengaruh jadi hamba Tuhan Itu ada cita saya sendiri Dan nanti dari sisi saya Tapi singkatnya adalah Saya akhirnya jadi hamba Tuhan Pasti tamat esema Isi saya itu Dari keluarga yang bukan melayani Kalau saya ada keluarga yang melayani Yang namanya dunia pelayanan itu Di keluarga saya Kalau saya kumpul sama keluarga saya Ini Ya adik saya Kalau yang namanya Siapa yang berdoa itu Sudah Gampang dah Adik saya ini Tapi kalau dari keluarga isi saya Kumpul Mau doa Suruh-suruhan dulu Jadi saya itu Ya bukan Di sekolah kitab Sekolah itu Ambil sajana Di bidang TI Teknik industri Nah waktu menikah Sisi saya bilang Tanya Aku belum sekolah kitab Biar berdua 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 Saya bilang Nanti dia Lihat saya keperluannya nanti Tapi saya bilang begini Ini yang saya ngaluk Ini pro merit Tapi Kamu harus bantu saya Atau yang mana Ini prinsip Kalau kita berdua ada masalah Belum terselesaikan masalah itu Ini yang saya bilang Saya tidak mau berdiri melayani film Saya cancer pelayanan Itu saya pegang Itu prinsip saya pegang Sebelum menikah Nanti kalau kita menikah Kita berdua ada masalah Belum selesai masalahnya Saya cancel pelayanan Biar tuh hari minggu Saya kotor 3, 4, 5 kali Cancel sepulang Paget juga Ya itu prinsip Saya gak tau tuh Hikmat dari mana Saya ngomong begitu Karena buat saya Suruh-suruhan Pelayan mimbar itu beda Biar seperti seorang motivator bicara L biaya boleh Biar satu acara Tentang orang Bisa kembali damai Walaupun di istri crenk Ya Itu yang biaya Tapi saya gak bisa Saya bukan tukang obat Ya ngomong tentang obat bujara Tapi saya sendiri pengek Saya gak bisa ngomong tentang kasih Nah yuk ini Tapi saya lagi punya masalah Sama istri Gak bisa selesai Gak bisa Gak mau saya transfer spirit Wajemaat Waduh gini-gingin nanti Saya mesti cita lagi sendiri Nanti saya mau kasih tau Kalau kita gak ada unity Spirit Perpecahan itu Di rumah terasa Anak-anak bisa rasa Jadi suami sering hadir Harus betul-betul punya mesbadoa Amin Saya tau memang gak mudah Suami istri Dua jadi satu Kata waktu kita Karena banyak Istri kaget Suaminya laki-laki Memang iya Kenapa saya bilang gini Karena kan banyak istri itu Pandang suaminya itu Semuanya seperti dia Wanita itu kan yang perasaan Sehingga banyak istri berkata Aduh Pak Amos Suami saya gak ngerti perasaan saya Emang pasti bu Saya ini juga laki-laki Karena itu istri ya Bisa di contoh Ini lalu film Yang Langsung sama Toto saya kaget Istri udah Nonton nih Masterchef Yang teriluminasi Dia ngomong gimana Istri ikut sendiri Ya elah Lu main doang Masakai Lu bikin gaduh-gaduh Saya kayak gak ada Apa-apa gitu ya Istri udah laki-laki Karena wanita itu kan Dengan perasaan Betul gak Wanita punya lagu feeling Mereka ada feeling Feeling Temennya alim Itu aja Saya tahu ini bukan Saya ngomong mungkin Enak-enak aja Saya kesatkan Enak-enak aja Enggak Saya juga bergumul Cuma saya ngerti Pentingnya unity Saya bilang sama istri saya Ini kalau kita berdua Ini gak punya kesatian Biar saya ini Punya pengetahuan teologi Saya punya pengetahuan akitem yang baik Saya punya pengalaman Gak ada urang bang Saya pelayan Gak ada Bener deh Saya bisa ngomong deh Hamba Tuhan yang besar-besar Itu pelayanannya jadi lemah Gak-gak-gakar apa Ketika dia punya masalah Dalam hal Unity Gereja yang besar nih Kurang apa tuh Yang namanya Rowe Shuler Hamba Tuhan luar biasa Bankrupt gerejanya Jadi kalau kita Suasa dalam sebuah komunitas Kamu lah yang namanya Living In unity Ini sebab aku Dalam bukunya Menceritakan orang-orang Percaya di Sichuan Dari sesimu Kenapa di Tiongkok Luar biasa Satu aja Ini sebab aku mencerita Orang-orang Percaya di Sichuan Kalau mereka menguji Tuhan Wih Unitynya luar biasa Dari yang tua Dari yang muda Semua menari Merompat Muji Tuhan Bagaikan kau barang Jadi kerja rumah Di China itu Mereka harus itu Dalam unity Karena kalau mereka Dalam unity Perbecahan itu Membuat Mereka terbongkar Dari mereka Di rumah-rumah Saya baca kesaksian Di Amolonga Guatemala Hamba-hamba Tuhan Di sana berdoa Ketika mereka berdoa Di kota itu Mereka nyemah Dewa Maksimum Pas mereka berdoa Hamba-hamba Tuhan Bikin doa Apa yang terjadi Suasa Itu dukunnya Dewa Maksimum Bertobat Dukunnya bertobat Pengikutnya ikut bertobat Kota ini Diteransormasi Penjara Tutup Kenapa? Nanggur Polisi Luar biasa Michael Cassidy Tahun 93 April Bikin gerakan doang Bagi pemilu di Afrika Kita harus berdoa 2015 Buat yang penting Kita gak tahu Sebenarnya Kayak gimana Politik kita 2015 Yang berlame Dibicarakan Apakah Jokowi Yang Abra-Brabowo Apakah Budizal Bakri Apakah Pak Wiranto Siapa Kita gak tahu Tapi Kalau saya Nyimpan tangan Alhamdulillah Tuhan Soalnya mungkin Bisa beda sama saya Kalau buat saya Kita gereja Mimba gereja Gak boleh jadi Ajang kapannya Politik Itu menurut saya Yang ampuni saya Ini hamba Tuhan Yang lugu lucu dan belagu ini Jadi teman saya Pendeta Dia berpolitik Saya ngomong Tangan-tangan Menurut tata gereja Bapak berdua Bersi turun Ustaz TNJGB Kalau bapak politik Tanggalkan Kependeta Gak boleh Panggilan gereja Bukan berpolitik Kita gak jadi Politikus Jangan boleh Nyalang tinggal tikusnya Panggilan Gereja Berdoa Sudah tahu Michael Cassidy Mulai dari Satu person doa Mereka berdoa Karena baru Haku itu Ada sebuah Transisi besar Sudah tahu Kalau mau tahu Di Afrika Selatan Itu dulu gereja Pun juga Dikuasai oleh Faham yang namanya Al-Farty Orang itu Dipisahkan Berdasarkan warna kulit Jadi gereja Di Afrika Selatan Ada gereja Kulit hitam Kulit putih Dan kulit berwarna Kita nih Kalau di Afrika Selatan Termasuk gereja Kulit berwarna Gereja Nano-nano Dan ketika ada Angin Dan waktu itu Mulai terjadi Yang namanya Tembok berin Guntuh New Soviet Guntuh Termasuk juga Ke Afrika Selatan Mulailah Masuk Yang namanya Cawanan Somandela Yang kita tahu sekarang Kiri di Interface Legend Yang sekarang Masih hidup Dalam keadaan sakit Waktu itu Saya pemerintah Aparte Sudah mau Membekukkan Tawanan Niasul Mandela Tapi Megacastly Dikin kerakan doa Sampai Dikabur Rp3.6.000 Hasilnya Dalam Niasul Mandela Terpilih Wih Jangan tanya sama saya Mamos Jokowi Kansi Gimana Saya ngalau Yang perlu kita buat adalah Mari kita berdoa Tahun 2014 Ada shalom Di tengah-tengah Pesadu Maksud Kemulian buat Tuhan Kita puji Tuhan Saya pernah kotba yang kesaksian Robi Sugara Robi Sugara ini 14 tahun Tinggalkan keluarganya Anaknya tujuh Orang mom bilang Tuh anaknya Barai terintik Tinggalin keluarganya Dia diculik Secara sukareal Oleh seorang perempuan Ngerti ya Tapi Istrinya ini Anggulnya Cuman G.B. Condek Anak-anak itu Aktif Luar biasa Saya pernah kotba Dua kali Minimal Istrinya saya dua kali ya Robi Sugara Kesaksian Yang kali kedua Istrinya Istrinya cerita Wah Ini dikunci Jadi istrinya itu Bangun Juni Tidak menguangkan Dalam doa Jadi dia Songong sama anaknya Jangan mencipa Pak Nah ini penting Banyak ibu-ibu Mohon maafi Ibu-ibu ya Mohon maafi Ibu-ibu Jangan marah sama saya ya Jangan marah ya Saya mau pulang Bawa oleh-oleh nih Karena ibu-ibu Kalau marah-marah Saya pulang Bawa oleh-oleh Kalau seorang Isi sakit Sama suami Seringkali Pelan biasanya Dia pakai anak-anak Tuh jadi senjata Ya Saya pernah konseling Suami isi berantem Dia pakai Anaknya Untuk komunikasi Sama suami Kesian banget tuh Anaknya masih sekolah Gitu Dia ngomong sama anaknya Eh Kamu ngomong Pak Bila ngomong Bila ngomong Pak Bila siapa Bisa Kamu 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 Saya melihat Saya punya Papan Minta Di PBB Pertamina Pas saya datang Pas nih Kaseto Saya kan penggemar kaseto Dari dulu ya Jadi pas Mereka jadi Saya mau ngomong Pak Diskusi Eh Udah pergi Saya pulang ke rumah Bilang Mesej saya Kan saya ngomong Layat malam-malam Aduh Jadi Layat Ketemu kaseto Kok Bernekor Kaya jadi Kok kayak gimana Gitu Nukor aja Eh Nggak enakan Kalau saya tegur kaseto Dia panggil saya Kak 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 pertama Kak Kenulah Tapi istrinya Luar biasa Bangun Unity Itu Lihat doanya 14 tahun Pahalik Amin Saya tahu Ada teman saya Tahun 2008 Bisnisnya Eksportir Amerika Gara-gara Amerika Ekonomi Koncang Eksport Menyedia Kedanggung Dikumpulin Karyawan Kristen Diapari Doa Ajay Puji saya Maksudnya Eksportnya turun Marah Tuhan Buka jalan Jadi saya Sudah bilang Apapun yang terjadi Mau dalam Keluarga Dalam Usaha Dalam Kerja Harus Ada doa Dalam Unity Dan Keteliat Tangan Tuhan Yang Luar Biasa Teracara Tengah Kita Berikan Kemuliaan Tuhan Haleluya Luar Biasa Yang kedua Berdoalah Dengan ketekunan Karena saya baca Mereka bertekun Dalam Rasu-Rasul Dan Mereka Selalu Berkumpul Mereka Selalu berdoa Untuk Mencahkan Roti Dan berdoa Saya Saya Lihat Istilah Bertekun Dari Sebuah Kata Yunani Yang Artinya Senantiasa Bersama-sama Memusatkan Pikiran Menyediakan Manjang Waktu Bahasa Kerennya Itu Kita Sebut Fokus Orang Jaman Sekarang Sudah Susah Fokus Maaf Ya Apalagi Jaman Sekarang Kita Kelejian Bawah Jejep Betul Saya Pernah Korpor Sebuah Bakter Di Ruko Jaman Cuma Berapa Belas Gitu Lagi Saya Korpor Di Ruko Bunyi Lagi Handphone Tata Tata Kaget Dimatikan Bagi Salah Dimatikan Kemal Segini Nama Kata 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 Kebelakang Gimana Gimana Yang 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 Tengok Banyak Tengok Terima Gimana Gimana Yang Yang Bisa Tengok Jangan dong, jangan dong. Untuk bendetanya mau sosial. Kalau bawa benda yang gala, langsung benda yang gala, salirkan dia, salirkan dia, salirkan dia. Buka BB, pakai iPad, tab, segala macem. Jujur loh, terus saya ngomong, saya kadang-kadang udah gak mau bawa lagi tuh, buka tablet di iPhone atau di Blackberry. Karena pas lagi buka gitu, tiba-tiba saya lihat, the message masuk. Semoga saya sendok, buka. Jadi, eh, tidak. Sebenarnya, saya tidak fokus, Pak. Yang paling bagus adalah kumpulkan handphone Blackberry Tab. Terus kita gyal di doksi nasi. 1 Thessalonica 517 berkata, tetaplah berdoa, pray at all times. Ada doa, pujian, penyembahan, dalam unity, siang dan malam. Benara doa, siang dan malam. Kalau se-fasal 4-2, kata bertekun, sekali lagi dikatakan di sini, artinya memakai banyak waktu secara terus-menerus. Kita hidup dalam masyarakat yang sebaik insan. Betul nggak? Di Lombong Merah aja. Tadi ini lagi macet-macet nih. Di Lombong Merah nih. Baru hijau. Beli belakang saya Fortuner Putih. Belakang saya, belakang saya tinggi gede. Ya enggak? Saya sedang dengar. Ket! Dim! Waduh! Matau nih. Belakang saya nih, kayaknya lagi buru-buru kebelet kali ini. Baru tuh, lipis itu. Tak! Dim! Habis dia bilang, Peace, brother, peace. Baru lebih joloh. Itu biasa. Kenapa? Karena kita hidup dalam jaman yang sebenarnya instan. Nggak cepet. Dulu bikin teh. Harus ada daun teh. Diseduh. Disaring. Cari gulanya. Baru jadiinan mati. Sekarang teh jeluh. Belum kalau minum kopi susu. Beli kopi sendiri. Beli susu sendiri. Beli gula sendiri. Beli krim-krim sendiri. Sekarang. Three in one. Dan mempengaruhi. Stmg. Sesuai jelar. Vinson semua. Semua sistem aplikasi. Ini kita punya sistem ini nih. Kalau berganti. Cuma di liat kecepatan prosesornya. Udah. Orang udah gak nunggu. Padahal cuma beda di berada detik dong. Iya enggak Saya tinggal di BSD, teman-teman kantor di sana Andi lelek Andi lelek Harus download cepat Karena memang saya tahu Ada yang download 3 hari 3 malam Tapi untuk gue Muah maaf Bapak Ibu Saya cuma baca firman Tuhan Masih bertukur Ini ada yang seminggu sekali nih Masih kirim SMS sama saya Amos, saya mau ngelamat Ini, ini Saya doain Minggu depan kita kirim lagi Amos, saya mau ngelamat lagi Orangnya sama nih Amos Sebenarnya mau buat juga nih Terus bentar-bentar Benar Dulu yang dekat ini Mampus Kamu belum ada panggilan Ya Mampus Kagak tahan juga Akhirnya lah juga Dia bilang Nanti saya akan jelaskan dikis Bahwa ketika kita berdoa Dalam ketekuan disitulah Tuhan Dari dengan kita Tapi itu problem Yang saya temukan Dari masyarakat Coba lihat rata-rata orang kedua di Amerika Sika Susa Itu anggota gereja rata-rata cuma berdoa 5 menit tiap hari Pendeta-pendeta disana cuma 20 menit Kalau orang Amerika Sika hidup 70 tahun katanya Menurut sebuah survei Hanya satu setengah tahun dipakai Dari seluruh waktunya untuk beri badan Tuhan di gereja Udah tau gak Berapa lama orang Amerika Kalau mereka hidup 70 tahun Untuk berokok Udah tau berapa Dua setengah tahun Jadi orang Amerika Lebih lama berokok Daripada ibarat di gereja Udah tau Terus survei terakhir dari Nielsen Berapa waktu kita setiap hari Untuk main sama jajet kita Rata-rata orang Indonesia Udah baca hasil survei Ini baru-baru hari yang lalu Soalnya berbahagia malam ini Dengan hasil survei yang pendeta baca Kamu sudah lah ya Mereka mau tebak Pak berapa pak Rata-rata tiap hari kita ini Monta putih kita punya jajet nih pak Handphone kita Smartphone kita Rata-rata setiap hari orang Indonesia Tepak Jawa pak Tepak aja Tepak aja Tepak Wah Pengalaman pribadi pak ya 3 jam 15 menit Saya tau Saya pancing Makanya pak ambil antai baling tinggi kan Lewat 3 jam 15 menit Para Indonesia Makanya kalau di gereja orang Nonduk Putu Nomor 2 lah Dia lagi berisah-berisah status At GBI Bapim dong At GBI Dia pasang status Temen komentar Eh lo gereja mana Dijawak Dia dipaksa Karena dia pasang status kan Gitu betul kan Dia kan di status ya Entah di Facebooknya Atau di Twitternya Atau di Apa PPnya Misalnya Pendeta yang lag S-G-B-I Nanti macam Langsung macam Eh GBI Cemen kotor Ya tuh Sudah ngani Tidak fokus 3 jam 15 menit Gak berubah Gak berubah Gak banyak kita Pakai waktu Ketua Kadang-kadang Ibadah pun Dibadah kita Gitu-gitu kan Sekarang gereja Pakai randon Pak Saya yang anti randon Ada gereja Di belakang Pake Saya kotban Berangga waktu 10 menit Lalu Satu pesawat luar Mohon maaf Yang ditanya pesawat luar Mana Mohon maaf Mohon maaf Ini gak ada maksud Sama sekali Gak ada maksud Sama sekali Untuk perendahkan ciptaan Tuhan Jadi ada pengurus Yang badannya kecil Kecil gitu ya Segini saya Kecil ya Kayak Ateng gitu Jadi dia yang disuruh Bayang itu nyutu Jadi jalan begini Saya Mau ketawa Bikir gitu Kecil banget Lu Kemurus Lu masih 5 menit lagi Terakhir Kita ke mal Pas keluar dari Central Park Kita kaget Kita bayar Tiket kita 24 ribu Satu jam 4 ribu Wih gak terasa Dimulai Mudah-mudahan 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 Iya Tapi pas jam doa Ibadah Kita hitung-hitungan Kita hitung-hitungan Aduh Saya gak tau Sudara mungkin berkata di malam Gue nyesel Datang waktu Saya juga lagi Maret di resex Bener Kita bisa nonton film Kita bisa brosik di internet Sampai Mata kita rasanya macopo Gak komplain tuh Tapi ketika mulai puji-pujianya lama Budirinya lama Wah Nangkatamanya lama Lama-lama Itu sih Suaranya bagus Tapi kalau di hujian Ampun Wah Kata asing Ampun Sampai 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 Dua semuanya Seorang pendua Kuai lima orang Tumanya sampai dua topat Lima dua tahun Saya mau beruntung Karena ada empat gereja Di Leipzig Jerman Berdua Setiap seneng Jam lima sore Hampir sepuluh tahun Tembok Bening Guntur Merrin Ford Lahir normal Lama-lama matanya Mulai mengalami penurunan Dan dia Totally blind Tapi kisah hidupnya luar biasa Sampai ditujemakan Ke dalam 17 atau 18 bahasa Saya baca dalam versi Versi basun Isya 22-12 Kenapa Ketika kita bertukun dalam doa Kita sedang menunggu Hayatusnya Tuhan Ada perbedaan antara Kronos dan Kairos Apa itu Kronos Kronos waktu manusia Kairos waktu Tuhan Hari ini kita berdoa Belum ada yang mujizat Besok kita berdoa Besok kita berdoa Belum ada mujizat Besok juga kita berdoa Minggu depan kita berdoa Minggu depan belum ada mujizat Minggu depan yang berdoa Bulan depan kita berdoa Belum ada mujizat Terus berdoa Tahun depan kita berdoa Belum ada mujizat Terus kita berdoa Sampai tunggu kairosnya Tuhan Sampai mujizat Terjadi dalam diri kita Berikan kemuliaan buat Tuhan Yang ketiga Berdoalah dengan kemokalan Saya mau sedikit bandingkan Antara kisah satu dengan kisah Setelah pasal yang kedua Kisah-kisah pertama Yang 24 mereka berdoa Untuk mencari penggantinya Judas dan Matthias Yang ketiga Tapi kalau sudah baca Dalam kisah rasu satu Ayat yang ke-26 Maka sudah akan menemukan disitu Bawa gereja disana Membuang undi Itu yang sudah baca dalam ayat yang ke-26 Lalu mereka membuang undi Bagi kedua orang itu yang kena undi adalah Matthias Tapi kalau sudah baca dalam Kisah rasu 13 ayat yang kedua Ketika mereka menentukan siapa yang berangkat Untuk diutus Dari gereja Antioquia Barnabas dan Solus yang diutus Ada ungkapan Dalam kisah rasu 13 ayat yang kedua Berkatalah roh kudus Kenapa kisah rasu satu Mereka buang undi Tapi kisah rasu Fasa 13 Tidak lagi buang undi Orang perjalanan yang lama Orang Israel Cari kendak Tuhan Lagi pakai yang namanya Urim dan Tumin Seperti kaya buang undian Tapi kenapa setelah kisah rasu pasal 2 Nggak pernah lagi ada undian Ada yang tahu Karena sudah ada undian BCA Maka rumahnya Jawabannya ini dia Karena karya roh kudus Kisah rasu 2 Proh kudus dicurahkan Setelah itu Udah gak ada lagi yang namanya Gue omongin Saya sebagai hamba Tuhan Mungkin bisa berbeda Sama saudara Tapi Cara Tuhan tuh Ya macam-macam Saya gak mau batas Cara Tuhan Tapi kalau ada orang Ngomonginnya sama saya Tamos Saya lagi pacaran Saya pengen tahu Saya lagi minta tanda Saya bilang Saya termasuk ini Tidak merekomendasi Minta tanda Kenapa? Karena kita Bisa orang-orang Yang disubuh sebagai Anak-anak Allah Dan anak Allah Jirinya Menurut Roma Fasa 8 Kalau Allah bersaksi Bisa menurut kita Buat kita dalam Roma Fasa 8 Amen Sudara anak Allah Amen Yang berikan kesaksian Tapi kan saya Seperti pendata Yang tidak berupakan Semua orang Percaya Semuanya Tuhan Dengan kera-kera Cuma persoalannya Apanya kita tidak Sensitif Apa sudah sudah? Sensitif Satu dua tiga Sensitif Kalau kalau saya lihat Dalam karya Ruh Kudus Kisah Rasul 8 Duh 9 Kisah 10 Wai 19 Kisah 116 Kisah 15 Kisah 15 Kisah 15 Semua Keputusan-keputusan Yang mereka buat Berdasarkan Suara Ruh Kudus Jadi artinya Mereka berdoa Dalam kebukaan Doa itu Bukan laporan Bukan keluhan Semata-mata Walaupun kita baca Dama kita Pada pemasmur Yang tiap kali berdoa Seperti kayak Mengungkap Berisi hatinya Kepada Tuhan That's okay Nothing wrong with that Gak salah Tapi doa itu Selalu kita dengar Komunikasi Dua arah Makanya Buat yang ketiga adalah Saya katakan Berdasarkan firman Tuhan Berdoalah Dalam kebukaan Karena bisa saja Ketika kita berdoa Kita kepengen sesuatu Yang kita sebut A Berdoa 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 Saya suka bilang Sosial Kalau Sudah Hidup Putusan dalam hidup Tiga hal Gak boleh salah Selamatan hidup Perhandilan hidup Mempasan hidup Gak boleh salah Ah Gak boleh salah Salah satu Ini Salah Katal Apalagi Yang satu Kemen Yang sudah dipilih Tuhan Yesus Bagi Tuhan Selamat sudara Amin Sudah boleh Angkat tangan Kita berikan Kemulian Tuhan kita Yang kedua Anggilan hidup Jadi sudah masih tahu Tuhan itu Maunya apa Dalam hidup Bahkan Sekalipun Sudara Hanya anggota Jemaat biasa Sudah Jemaat-jemaat biasa Tapi sudara Tetap harus tahu Apa yang menjadi Kenak Tuhan Setuju Dan sebagai orang tua Tetap sudara Harus ngomong Sama anak-anak sudara Biar kita hidup Menurut Kenak Tuhan Hanya orang tua Saya kenal Dia yang punya usaha Dia yang mau Supaya anaknya Terusin usahanya Tapi anaknya Tertanggah jadi Hamba Tuhan Dan konflik besar Sampai diancam Anaknya Kamu boleh jadi Hamba Tuhan Tapi gak bakal Papa kasih Tuhan Memang ada Sekolah kita Dalam keadaan miskin Susah luar biasa Bapak yang pun Usah Kenapa Maka jadi Hamba Tuhan Memang saya tahu Jadi Hamba Tuhan Saya pun juga dulu Maka jadi pendeta Di pendeta Kota kebanyangan Dibilang berdele-dele Kota pendekan Kurang persiapan Mengetahkan Kurang puasa Pendeta kurus Kota di berkati Pendeta aku bisa Kasapan Pendeta aku bisa Kebanyakan Pendeta Pendeta gak punya mobil Dirang kurang berdua Pendeta mobil yang bagus Aku belum makan Pendeta gak punya Anak bilang terkutuk Anaknya yang banyak Dibilang kurang Masih yang lawan Langsung Terkutuk 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 Anggilan yang merawat Tapi Anak sosial Depan saudara ini Menyerahkan hidup Tahun 84 Jadi Hamba Tuhan Dibilang berusaha Apa Tebal Sampai tipis Bukit Semoga Saya tahu Kurang hidup Dalam panggilan Tuhan Itu adalah hidup Yang berkelimpahan Yang ketiga Pasangan hidup Calon-calon Bertuan disini Jangan lihat Mantu kita Ganti-ganti Handphone Nyari Blackberry Besok Iphone Besok Saya besok Ganti Bukan Servis Bagi Dari Masuk Ambilang Gimana caranya Kisah 113 Satu yang kedua Kebakaan Kita dalam doa Seringkali Karena ada doa Dan kuasa Ketika mereka Beri badan-badan Dan berkuasa Berkata Lorobus Seorang sarjana Ahli Perjayaan Baru Profesor Teologi Perjayaan Baru Efekus Menemiti Wah Ini ahli Perjayaan Baru Dia mengatakan Ada indikasi Bahwa orang-orang Pisah Menjahin Baru Sangat bekas Terhadap komunikasi Roh Selama apa Kuasa Jadi kalau kita disini Sedang berkumul Dan berdoa Tuhan Apa yang menjadi Kendaku Apakah aku Buka usaha Di Surabaya Apakah Apakah aku Investasi disini Apakah Apakah aku Harus pindah kerja Apakah Apakah Anakku ini Yang menikah Sama si A A A Si B Doalah Dengan doa Dan kuasa Amen Dia dapat visi dari Tuhan Tahun 2007 Gerejanya 830 ribu Cuma Gereja lokal terbesar dunia Gembalanya Dari pendeta David Berkumul Untuk mendapatkan Apa yang boleh dikatakan Tuntunan Tuhan Mencapai visi Tuhan Tetapi Sudah Dia jatuh sakit Dengan dekot baling Dan tujuan Sudah Sudah Ketika dia lalu Pasang Bawa-bawa Semua dia Biarkan Umatku bertumbuh Ini Dari Yang 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 Maksudnya apa Biarkan Umatku bertumbuh Sudah Sudah Tuhan Bawa dia Kepada Satu gerakan Yang Gereja-gereja sekarang Termasuk kita pun Melakukan Yaitu gerakan Callboxer Saya baca Bungunya Yung Gijong Menceritakan Callboxer itu ditemukan Karena Tuhan Bicara sama dia Jadi Gerejanya sampai 830 ribu Itu karena Callboxer Kita menyebutnya Cool Community of Love Itu jadi gerakan Pada Abad 20 Karena Kenapa Yung Gijong Yung Gijong Dapat dari mana Kudus yang Bisa Biarkan Umatku bertumbuh Dalam kumatku Nafam Bikin ibadah Dalam kelompok-kelompok Kecil Dimana dalam Kelompok itu Jemaat saling melayani Dan menangkame Jiwa Di situ Jika akan Kelompok Selkuan Hasil Dari Seorang Profesor Doktor Teologi Akli Betul Membiakan Seorang Ambat Tuhan Yang terkapar Jatuh Di rumah sakit Tuhan Tuhan Bisa Sekali lagi Suseh Rasimu Katakan Berdoalah Di dalam Kebekah Amin Saya mau tutup Dengan Ungkapan Ambat Tuhan Yang membuat Doan rohani Inggris namanya Reverend Charles Spargeon Charles Spargeon Berkata begini Orang yang hidup Tanpa doa Adalah orang Yang berjalan Tanpa Kristus Orang yang berjalan Tanpa Kristus Sehebat Tanpa pun Dia pasti Kekal Orang yang berjalan Tanpa Kristus Sekuat Tanpa pun Dia pasti Orang yang berjalan Tanpa Kristus Walaupun Dia punya Kemampuan Yang luar biasa Dia pasti Enggak Tapi orang yang berjalan Dengan Kristus Masalah Boleh besar Besar Tantangan Luar biasa Menyak Tapi bersama dengan Kristus Kita cakap Menanggung Segala perkara Amin Kita berikan kemuliaan Buatkan kita Buji Tuhan Mari kita berjalan Bersama Seluruh Kita berdoa Kita angkat Sebuah lagu Seperti doa Kita tak terbatas Kuasa Buat Tuhan Semua Dapat kau Lakukan Apa yang Kelihatan Mustahil Itu sangat Mungkin Bagi Kita berdoa Kita percaya Kita tahu Ini bisa Ternyata Dalam Bermuda Terima kasih Apa yang Kelihatan Mustahil Bagi Itu sangat Mungkin Bagi Bagi Ternyata Sekarang Kita terbatas Tak terbatas Kuasa Tuhan Semua Kau Lakukan Apa yang Kelihatan Mustahil Bagimu Itu sangat Mungkin Bagimu Di saat Ku Tak Medaya Kuasamu Yang Sempurna Ketika Ketika Kupercaya Kujisah Gitu Yang Bukan Kanya Keku Akan Namun Roku Ya Tuhan Ketika Kupercaya Kujisah Gitu Mengajukan Bahasa Ha Tak Terbatas Kuasa Tuhan Tak Terbatas Kuasa Ketika Tuhan Semua Yang Kau lakukan Apa yang kelihatanku Terakhir bagimu Itu sangat mungkin bagimu Saatku tak berdaya Wasamu yang sempurna Ketika ku percaya Kau bisa dipunyakan Bukan karma ketuanya Tak berdongku ya Tuhan Ketika ku berdoa Kau bisa dipunyakan Ketika ku percaya Wasamu yang sempurna Ketika ku percaya Kau bisa dipunyakan Ketika ku percaya Ketika ku percaya Ketika ku percaya Ada mujizat Ada kemenangan Ada kelepasan Ada kemulia Ketika ku percaya Ketika ku percaya Tuhan yang menyediakan Semua keperluan kita Tuhan yang menyembuhkan Penyakit kita Percayalah Mungkin ada orang yang Mungkin ada orang yang Mungkin ada orang yang Ketika ku percaya Dengan masalah yang kita terhadapi Tapi dengan pertolongan dalam nama Tuhan Yesus kita percaya Jalan keluar itu tersedia Jalan keluar itu ada Karena Tuhan yang baca semua Mujisatnya sangat-sangat kreatif Kuasir kita Kau melihat tangan-tangan yang terangkat pada malam hari ini Bapak Ada mengangkat tangan Ada pergumulan kebutuhan ekonomi Dalam keluarga Ada mengangkat tangan Kebutuhan pekerjaan, usaha, bisnis Ada mengangkat tangan Karena masalah sakit penyakit Ada mengangkat tangan Karena ada masalah merumah tangan Ada mengangkat tangan Karena masalah hutang-hutang kami Angkat tangan kami Tuhan Kami percaya Ada mujisat yang terjadi Ketika engkau turun tangan Ada kemuliaan Tuhan Yang Tuhan nyatakan perusahaan kami Mujisan masih terjadi Sampai hari ini Berikan kemuliaan buat Tuhan Terima kasih Haleluya Tuhan nyatakan perusahaan kami Tuhan Terima kasih Tuhan nyatakan perusahaan kami Tuhan Tuhan nyatakan perusahaan kami Tuhan Tuhan nyatakan perusahaan kami Tuhan Terima kasih Terima kasih